Selamat pagi bersama saya di channel ini dan kali ini saya ingin membahas bahwasannya zaman ini, zaman sekarang ini merupakan zaman kali yoga Dimana zaman ini dipenuhi dengan orang-orang jahat yang berkuasa Dan dimana zaman ini merupakan zaman-zaman di akhir zaman Dan dimana pula Sang Jayabaya sudah meramalkan pergantian-pergantian zaman yang terjadi di Nusantara bahkan sampai zaman ini Semuanya sudah diramalkan oleh Sri Aji Jayabaya Dan Sang Jayabaya sendiri meramalkan ada tujuh zaman yang dia ramalkan Dan semuanya membentuk pergantian zaman di era Nusantara ini Dan zaman-zaman saat ini, ini masuk ke dalam zaman-zaman kali yoga Dimana zaman-zaman kali yoga ini merupakan zaman-zaman di akhir zaman Dan zaman kali yoga ini merupakan pungkasan zaman Dimana zaman kali yoga ini adalah suatu zaman Dimana para manusia lebih mengutamakan hawa nafsu angkara murka Dan para manusia-manusia di zaman sekarang tidak mengindahkan dan tidak mengutamakan Dharma-dharma dari agama Kebaikan-kebaikan Segala ajaran, ajaran agama Ajaran-ajaran kebaikan Semuanya sudah tidak diutamakan Dan tidak diindahkan lagi Dan perlu kalian ketahui juga Bahwasannya Zaman kali yoga ini Sifat-sifat dari manusianya Sudah bertolak belakang dari ajaran-ajaran kebenaran Dan di zaman kali yoga ini Penuh sekali angkara murka Yang begitu leluasa di zaman sekarang ini Dan banyak sekali contoh-contoh yang ada Di dunia ini Beberapa contohnya Yaitu Yang pertama Perzinahan Yang kedua Perselingkuhan Yang ketiga Maling Yang keempat Copet Yang kelima Pemerkosaan Atau Kendu Jadi Kendu Dilakukan secara paksa Dan ada lagi yang namanya Ngocok Kalau sebagian orang bilang Onani Atau Ngelocok Yang keempat Itu juga ada lagi yang namanya Colme Cocol Memek Jadi Memeknya Dicocok-cocok Didulek-dulek Dan juga masih ada lagi Yaitu seperti Berkata-kata Kotor Lalu juga lagi Ada lagi Kayak Tak tahu diri Tidak tahu malu Wanta-wanta jam sekarang Pakai celana yang pendek-pendek Sampai pupunya Ketok Sampai di deket Empek-empeknya Kelihatan Mawan Terus juga pakai Baju Atau kadang pakai Behado Biar kelihatan Mempesona Dan kelihatan menarik Perhatian Itu sebenarnya adalah Gambaran-gambaran Dari zaman sekarang Yaitu adalah Zaman Kali Yoga Dimana zaman sekarang Para manusianya Akhlak moralnya Sudah hancur Akhlak moralnya Sudah berubah total Dan dimana Di zaman-zaman sekarang Itu juga disebutkan Di dalam Jayabaya Menyebutkan Atau disebutkan Dalam ramai Jayabaya Bahwasannya Zaman sekarang Merupakan Zaman kegelapan Karena apa? Karena Kebiasaan Tingkah laku Manusia Zaman sekarang Dan karena apa? Ambisi-ambisi Dan hawa nafsu Serta hasrat-hasrat Manusia Terhadap dunia ini Yang berlebihan Sehingga Membuat dunia ini Menjadi dunia yang gelap Gelap karena Hawa nafsu Gelap karena hasrat Gelap karena Amarah Gelap karena Keinginan-keinginan Yang fana Dan di zaman sekarang ini Zaman kali yoga ini Merupakan zaman Orang-orang jahat Menang Dimana Orang-orang jahat Berkuasa Orang-orang licik Merajalilah Tetapi Akan tiba Waktunya nanti Pergantian zaman Dan di zaman sekarang ini Zaman kali yoga ini Ditandai dengan Adanya bencana-bencana alam Sebagai tanda Bahwasannya Zaman-zaman sekarang ini Merupakan zaman-zaman Kerusakan Zaman-zaman Akhir zaman Yang tentunya Pasti Suatu saat nanti Juga akan Tergantikan Itu sekian Informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Karena like Subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasinya Gratis Dan kalian Tidak akan menyesal Karena nanti Akan ada Banyak ilmu-ilmu lagi Pemahaman lagi Yang bisa Bermanfaat Bagi kalian Dan jangan lupa Untuk selalu memberikan Komentar Di kolom komentar Karena apa Komentar-komentar kalian Juga akan sangat berarti Dan berharga Dan siapa tahu Dari komentar kalian Nanti akan ada Orang-orang lain Yang menyimak video ini Yang melihat komentar Lalu mengetahui komentar kalian Juga mendapatkan manfaat Dari kolom komentar Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Om Santi 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 Om joue Santi Sub indo by broth3rmax T star